Rasa, tinggal kenangan kantor Ribuan pengunjuk kerasa dikabarkan telah membakar kantor Bupati Pohuato Gorontalo pada Kamis 21 September 2023 Masa aksi yang sudah emosi tak dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian Mereka melempari kantor Bupati Pohuato dengan batu dan kayu Tak lama kemudian kaca jendela kantor Bupati Pohuato pecah Masa aksi juga merusak sejumlah fasilitas di kantor Bupati Pohuato seperti meja dan kursi Aksi anarkis masa aksi berlangsung selama beberapa jam Petugas kepolisian sempat mencoba membubarkan masa aksi namun tidak berhasil Polisiannya bisa mengamankan sejumlah masa aksi yang tertangkap tangan Sebelum membangkar kantor Bupati, masa membangkar kantor PT Puncak Emas Tani Sejahtera Aksi anarkis masa aksi disebabkan oleh kekecewaan mereka terhadap pemerintah daerah Pohuato Masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah tidak mampu mengatasi dampak negatif dari aktivitas tambang PT PETS Masyarakat juga menilai bahwa pemerintah daerah tidak memberikan perhatian yang serius terhadap tuntutan masyarakat Hal ini membuat masyarakat semakin marah dan melakukan aksi anarkis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!